Air Asia Indonesia buka suara soal tudingan selebgram asal Medan Jodh Melisa yang mengklaim dirinya dipersulit oleh petugas counter check-in Air Asia di Bandara Internasional Kuala Namu Medan hingga gagal terbang ke Thailand. Hal itu dikarenakan paspor miliknya lecet tipis. Atas insiden tersebut, Chodh Melisa dan sang suami batal terbang ke Don Mueang, Thailand. Akhirnya, ia harus membeli tiket baru untuk melanjutkan penerbangan ke luar negeri. Mengutip keterangan Air Asia di akun Instagram resmi perusahaannya, manajemen menyebut bahwa halaman identitas atau paspor milik Chodh Melisa Sobek sehingga tidak diizinkan untuk check-in. Manajemen menilai sikap petugas counter check-in Air Asia yang tidak mengizinkan calon penumpang melakukan check-in lantaran paspornya rusak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014. Sesuai prosedur, staff Air Asia Indonesia terlebih dahulu melakukan verifikasi paspor yang tidak sesuai dengan peraturan kepada otoritas terkait. Air Asia Indonesia pun telah menjatuhkan ulang penerbangan alternatif keesokan harinya. Komitmen perusahaan memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kepatuhan terhadap aturan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Sebelumnya, terlihat Chodh Melisa marah-marah di Bandara Kuala Namu Medan, lantaran batal terbang ke luar negeri dan viral di media sosial. Dalam sebuah video, Chodh Melisa menyebut dirinya ketinggalan pesawat Air Asia karena petugas counter check-in memperlambat tiket penerbangannya.